Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah semoga kalian selalu dalam keadaan sihat wal'afiyat Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Anak-anak sekarang kita akan belajar tentang materi kita kali ini Yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala Namun sebelum kita belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul Mari kita awali dengan pembacaan suratul fatiha dan juga doa sebelum belajar terlebih dahulu Agar selama pelajaran kita mendapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan ilmunya diberi kemanfaatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berserta kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita berdoa Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah 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 Yang keempat, Nabi Hud alaihi salam. Yang kelima, Nabi Soleh alaihi salam. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihi salam. Yang kedelapan, Nabi Ismail alaihi salam. Yang kesembilan, Nabi Ishaq alaihi salam. Yang kesepuluh, Nabi Yaqub alaihi salam. Yang kesebelas, Nabi Yusuf alaihi salam. Yang ke-12 Nabi Ayub alaihi salam Yang ke-13 Nabi Zulkifli alaihi salam Yang ke-4 Nabi Syu'aib alaihi salam Yang ke-15 Nabi Yunus alaihi salam Yang ke-16 Nabi Musa alaihi salam Yang ke-17 Nabi Harun alaihi salam Yang ke-18 Nabi Dawud alaihi salam Yang ke-19 Nabi Sulaiman alaihi salam Yang ke-20 Nabi Ilyas alaihi salam Yang ke-21 Nabi Ilyasa alaihi salam Yang ke-22 Nabi Zakaria alaihi salam Yang ke-23 Nabi Yahya alaihi salam Yang ke-24 Nabi Isa alaihi salam Dan yang terakhir yang ke-25 adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam Nah itulah 25 Nabi anak-anak Sekarang kita lanjutkan ke tugas, sifat, dan cara beriman kepada Nabi Juga kepada Rasul Allah subhanahu wa ta'ala Di antara tugas Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala Antara lain yaitu Mengajak manusia menyembah dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Mengajarkan akidah Yaitu Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi sesembahan berhala Ataupun sesembahan yang lainnya Kemudian Mengajarkan agar hidup berakhlak mulia Selanjutnya adalah Mencerdaskan umatnya agar menjadi umat yang pandai Kemudian Menyampaikan kabar gembira dan peringatan Dan yang terakhir Tugas Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala Adalah mengajarkan untuk hidup bermasyarakat Nah begitu anak-anak Kita lanjutkan Sifat wajib bagi Rasul Sifat wajib bagi Rasul Artinya adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul Sifat wajib bagi Rasul Itu ada empat anak-anak Yaitu yang pertama adalah Siddiq Siddiq artinya adalah jujur atau berkata benar Jadi seorang Rasul itu tidak pernah berbohong anak-anak Ya Sifat yang kedua adalah amanah Amanah artinya adalah dapat dipercaya Rasul itu selalu memegang teguh kepercayaan Yang telah diberikan kepadanya Rasul tidak pernah berbohong Ya Rasul itu dapat dipercaya Kemudian Sifat yang berikutnya adalah Tablik Tablik artinya menyampaikan Seorang Rasul memiliki kewajiban Untuk menyampaikan wahyu yang diterima Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada umat manu Kepada umat manusia Dan sifat wajib yang terakhir adalah Fatonah Fatonah artinya adalah cerdas Pandai dan bijaksana Seorang Nabi dan Rasul memiliki kecerdasan Dan kekuatan berfikir yang tinggi Agar dapat memberikan keterangan-keterangan Dengan pandai dan bijaksana Sehingga manusia dapat mengerti Dan memahami apa yang diajarkan oleh Rasul tersebut Kita lanjutkan ke sifat mustahil bagi Rasul Sifat-sifat mustahil yang dimiliki Nabi dan Rasul Merupakan lawan dari sifat wajib Ada pun sifat tersebut Antara lain adalah yang pertama Kidib Kidib artinya adalah dusta atau bohong Sifat ini tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul Sebab mereka senantiasa telah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sifat ini adalah kebalikan dari sifat amanah Jadi Rasul itu amanah Tidak mungkin memiliki sifat kidib Lagi pula Rasul adalah manusia yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari sifat yang jelek Kemudian sifat mustahil bagi Rasul yang kedua adalah khianat Artinya adalah tidak dapat dipercaya Nah ini juga mustahil Ini adalah juga mustahil dimiliki oleh roh Rasul Karena Rasul itu adalah amah Amanah Ini kebalikan dari sifat amah Amanah Kemudian yang berikutnya adalah kitman Kitman itu memiliki arti menyembunyikan wahyu Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai penyampai risalah kepada umat manusia Sehingga sangat tidak mungkin bagi mereka memiliki sifat yang menyembunyikan wahyu Sifat ini adalah kebalikan dari sifat tablik Kemudian sifat mustahil bagi Rasul yang terakhir adalah baladoh Yang artinya adalah bodoh Ya Para nabi dan Rasul adalah manusia pintar Yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penyampai agama Nah sangat tidak mungkin Kalau nabi dan Rasul memiliki sifat yang bodoh Atau baladoh Ya Seperti itu Nah sekarang kita lanjutkan ke sifat jaisnya anak-anak Para nabi dan Rasul Juga memiliki sifat-sifat yang dinamakan dengan sifat jais Sifat jais bagi para nabi dan Rasul terdapat hanya satu anak-anak Yakni A'rodul basyariyah Yang artinya adalah bahwa mereka juga memiliki sifat seperti manusia pada umumnya Yaitu makan, minum, sakit, tidur, dan lain sebagainya Seperti itu Itu adalah sifat jais bagi Bagi Rasul Kemudian Selain mengetahui tugas dan sifat-sifat Rasul tersebut Sebagai seorang muslim Kita ini harus mencintai dan mengimani nabi dan juga Rasul Allah subhanahu wa ta'ala Ada pun cara beriman kepada nabi dan Rasul Allah Adalah sebagai berikut Yang pertama Mengetahui riwayat kehidupan dan ajaran yang dibawanya Kemudian yang berikutnya adalah membenarkan berita yang disampaikan oleh para Rasul Selanjutnya adalah mengamalkan syariat yang dibawanya Yang keempat mencintai dan membela para nabi dan roh Rasul Dan yang kelima adalah meneladani akhlaknya Akhlak para nabi dan roh Rasul Dan yang keenam adalah menghidupkan sunnah-sunnah Rasul Dan yang terakhir adalah memperbanyak membaca solawat atas Rasul Allah Yaitu nabi Muhammad s.a.w. Demikian materi kita kali ini tentang beriman kepada nabi dan Rasul Allah Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua Kurang lebihnya dari saya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh